Ikan oarfish juga disebut dengan ikan pita atau ikan naga laut. Ikan ini hidup di perairan laut dalam sehingga sangat jarang muncul ke permukaan. Di negara Jepang, ikan oarfish disebut dengan Ryogono Sukai, yang berarti ikan pembawa pesan dari kerajaan Dewa Laut, yang berarti kemunculannya jadi penanda munculnya bencana alam. Cerita anak Jepang menyebutkan bahwa kemunculan ikan ini di tepian pantai kerap dikaitkan dengan kedatangan gempa bumi besar dan tsunami. Ikan oarfish dipercaya bersembunyi di suatu tempat di bawah daratan Jepang dan terkadang menggoyangkan ekornya hingga menyebabkan gempa bumi. Hadian berita terkemuka pemberitakan bahwa sebelum gempa berkekuatan 8,9 skaliter dan tsunami besar yang melanda pantai timur Jepang pada 11 Maret 2019. Ditemukan banyak ikan oarfish yang naik ke daratan pantai Jepang yang sebagiannya tersangkut di jaring nelayan.